Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi teman-teman di channel youtube nya Pebriana Helmet Teman-teman di rumah gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu sehat Setelah kemarin diselingin sama Bang Arya Bima yang in-prem Mungkin teman-teman ada yang merindukan sosok Arya Bima Akhirnya dia kembali in-prem ya Kemarin bahas juga untuk helm NJS Kairos GT Dan di video kali ini gue bakalan bahas untuk yang versi full-face nya Jadi teman-teman udah tau yaitu NJS All New ZX-1R GT Kenapa ada All New nya? Nanti gue bakalan bahas di videonya Kenapa gue bilang ini All New? Karena banyak banget sesuatu yang baru dari helm ini guys Tapi sebelum videonya dimulai Gue mau ingetin lagi buat teman-teman semua Jangan lupa didukung channel Pebriana Helmet Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya Dan satu lagi nih info yang gak pernah ketinggalan di tiap video Buat teman-teman yang lagi cari aparel keren Aparel kece Pokoknya semua yang kece-kece yang bisa kalian pake untuk riding Itu adanya di Twills ID Dan ini salah satu yang best favorit gue Udi yang Tengu Rider ya Jadi ini dia guys Dan semalam ini tuh baru diundi guys Hadiahnya ini helm NJS ZX-1 Jadi mantep banget tuh Jadi bukan sekedar gimmick Buat teman-teman yang mau order langsung aja digaskan ke marketplace nya Pebriana Helmet Nah langsung aja kita ke pembahasannya nih Kita ambil dulu barangnya guys Jadi ini dia barangnya Nah jadi ini dia guys All new NJS ZX-1R GT Kenapa gue bilang all new? Bukan tanpa alasan nih ya Tapi bakal gue bahas nanti bakal kejawab di video ini Kita bahas dulu dari segi boxnya ya Packagingnya NJS emang kalau urusan box Itu udah paling the best emang ya Untuk kualitas boxnya Ini bukan yang coklat-coklat bos Ini gak main untuk NJS ya Ini bagus banget untuk kualitas boxnya Dan kalau yang ZX-1R GT ini Dia perpaduan warna boxnya ini Hitam dan warna merah Kalau yang Kairos GT Hitam dan warna biru Nah disini juga Dia ada keterangan untuk si helm NJS ZX-1R GT Kalau kalian relate Kalau kalian pernah lihat video unboxing yang karbon Yes disini ada keterangan bahwa Di helm ini Di dalam box ini Sudah include spoiler Dan yang mau kita bahas juga Ini warnanya Brooklyn Grey Setelah kemarin namanya Stone Stone Grey ya Sekarang ganti Jadi Brooklyn Grey Gak apa-apa Namanya juga all new Semuanya baru Sampai nama warnanya pun Harus baru Langsung aja Kita buka Nih Gue sedikit Penasaran Karena untuk NJS ZX-1R GT ini Katanya untuk dari Segi kelengkapannya Ini di under 1 juta Ini complete banget Mari kita cari tau ya Jadi di dalamnya Ini Wah ini lipatannya banyak banget guys Dia ada kotak seperti ini Bertuliskan Welcome GT Riders Jadi ini ucapan Dari NJS Yang udah beli ZX-1R GT Dan disini juga ada Ini keterangan checklist GT Nah seperti ini Keterangan checklistnya Disini jadi item apa aja Yang ada di dalam box Jadi kalian tenang aja Gak bakalan ada case Wah saya gak dapet spoiler Saya gak dapet Chin guard Saya gak dapet extra pad Itu tenang aja Karena dengan adanya Checklist item ini Buat ngecek bahwa Si itemnya udah ada Di dalam box Atau belum Dan kalau ini Sudah di checklist semua Berarti semuanya sudah include Udah ada holder action cam Nah ini yang jadi Konteksnya Yang banyak jadi perbincangan Dan ada plus minusnya juga guys Nanti gue bakalan bahas Plus minusnya apa Untuk fitur terbarunya ini Yaitu yang Holder action camnya Jadi dia Seperti kayak NJS Kairos GT Dia dapet stiker Dia dapet stiker NJS Local Pride juga Lalu dia ada Stiker Spoiler ZX One Air GT Spoiler extension GT Itu jadi khas Untuk seri GT Spoiler extension terbaru Dari NJS Dan dia juga dapet Extra pad Dan dua hal ini Yang gak ada Di Kairos GT Yaitu Chin guard Dan holder action cam Karena gak mungkin dong Helm half-face Ada chin guardnya Jadi Ini sebelum gue bahas Helmnya Gue bakalan bahas Printilannya dulu Karena jujur Ini cukup menarik Perhatian gue banget Jadi menu utamanya Kita kesampingkan Kita bahas Printilannya Terlebih dahulu Nah ini dia Untuk spoilernya Ini helmnya Jadi ini Dusnya kosong Kita sampingkan aja Dusnya guys Nah untuk menu utamanya Kita kesampingkan dulu Kita disini Bakalan sedikit Pretelin Apa aja Yang didapat Dari si Helm NJS ZX One Air GT Jadi ini Spoiler Dan di dalam kotak sini Kalian jangan langsung dibuang Ini dicek Kalian bakalan dapet Manual book Stiker Dan Ini ya Glossbuster Asik Namanya glossbuster Atau pengkilap helm Ini dari NJS nya Nah jadi ini dia guys Yang didapat dari setiap Pembelian NJS ZX One Air GT Spoiler Extension Series GT Dapat juga disini Pengkilap Yang gampang aja Gampang ngomongnya ya Dan tentunya Ini chin guard Gak tau Alasannya kenapa Chin guard nya Dilepas Gak langsung dipasang Ke helm nya Gue kurang tau Alasannya kenapa Mungkin Ada beberapa orang Yang gak suka Pake chin guard Makanya ini Ditaruh di dalamnya Gak langsung terpasang Di helm nya Lalu Dia dapat Extra pad Kiri kanan Dan di bagian atas Satu biji Jadi extra pad itu Tiga biji Jadi buat kalian yang Mungkin kekendoran Untuk helm nya Bisa dipasang aja Untuk extra pad nya Dan ini Tinggal tempel aja Karena dia sudah Disediakan lem Dan untuk selebihnya Ini hanya Stiker-stikeran Khas dari NJS Tapi itu patut Diapresiasi Dibanding brand lain NJS gak pelit Soal perintilan Perintilan kayak gini Jadi ini dia Cukup banyak Satu meja Sampai penuh Untuk perintilannya aja Tapi gue disini Dukung banget Dengan adanya Perintilan-perintilan Kayak gini Extra-extra kayak gini Bonus-bonus kayak gini Ayo dong Brand lain Kayak NJS Gini Setiap pembelian Dapet plus-plus nya Nih ya Plus-plus dalam artian Dapet spoiler Dapet extra pad Dapet juga Dipengkilap Ayolah Jangan mau ketinggalan Sama NJS NJS udah selangkah Lebih maju Untuk dari After sales nya Ini bagus banget Ngebuat experience lebih Beli helm Pasti pemikirannya gini Wah gue harus beli Spoilernya lagi Gue harus beli Pengkilapnya lagi Dan belum lagi Kalau helmnya Mau gue stikerin Itu harus beli lagi Duhi Di NJS Gak perlu beli lagi bos Semuanya udah dapet Spoilernya udah dapet Stiker-stikeran Untuk ditempel di motor Atau di helmnya Juga udah dapet Dan pastinya Produk pengkilapnya Juga sudah dapet Jadi ini Wah mantep banget Untuk NJS Gue apresiasi ini Dan mudah-mudahan Ini bisa ditiru oleh Brand lain Dan satu lagi Gue ketinggalan nih guys ya Ini yang satu jadi Pembeda Dibanding helm lain NJS NJS ZX1R GT ini Hadir dengan holder Action cam Nah Atau mounting Untuk GoPro Jadi ini dia guys Untuk holder Action camnya Dan dapat baut juga Nah Jadi seperti ini Nah plus minusnya apa guys Plus minusnya ini Jadi Kadang ada yang Berguna juga Buat customer Ada yang enggak Contoh Lah Kita gak punya Boro-boro action cam Katanya pasti gitu Ada beberapa customer Yang mikir gitu Boro-boro action cam bang Mau beli helm lain Nabungnya lama banget Katanya Jadi Gak begitu ngaruh lah Saya lebih suka yang lainnya aja Nah itu Itu balik lagi ke kalian ya Namanya dari sebuah barang itu Kadang gak ada yang sempurna Terobosan terbaru Kadang Mungkin tujuan si NJS ini Buat ngejamah market Para moto vlogger Para orang-orang yang Sering riding Mengabadikan momen Dengan video action cam Jadi dimudahkan Adanya si Holder action cam ini Masalah kalau kalian Misalkan gak punya action cam Ya gak masalah Kok gak dipasang Gak bikin helmnya Jadi gak enak juga guys Ini itu ekstra Fitur ekstra Jadi kalau gak dipakai pun Dia gak jadi soal Ya Ini untuk Spoilernya kemarin Udah dibahas Sama mas Arya ya Jadi Spoilernya sama aja Nanti bakal kita coba Pasang ke helmnya Jadi untuk perintilannya Ini sudah selesai Kita bahas langsung Ke menu utamanya Yaitu ke helmnya Jadi ini dia Untuk menu utama kita Di video kali ini Yaitu helm NJS ZX-1R GT All new Jangan lupa itu guys Karena ini semuanya Terlihat baru Nampak fresh Nampak lebih Proper Ini dia alasannya guys Pertama dari segi sarung Kata Bang Arya Bener banget Sarungnya ini Lebih bagus Dibanding seri-seri NJS sebelumnya Dan itu Gue setuju Sama pendapat Bang Arya Karena untuk dari Si tekstur sarungnya ini Bagus banget Dari sablonannya Mewah banget Mungkin sablonannya ini Bisa jadi pakai plastisol ya Karena ini kualitasnya Bagus Dan sampai hal detail Kemarin Bang Arya bilang Untuk dari si talinya ini Ada tulisan NJS NJS Seniat itu Sedetail itu Memperhatikan produk Yang mau di launchingnya Dan ini udah launching Sebenernya gue dari dulu-dulu Pengen unboxing helm ini Cuman sayangnya Baru masuk kali ini Tapi gak apa-apa Mungkin sedikit telat Dibanding Para youtuber-youtuber hebat yang lain Mungkin udah buat ya Reviewer jago Keren Mungkin udah buat videonya Gak apa-apa Daripada tidak sama sekali Jadi ini dia helm NJS NJS ZX1R GT Nah ini salah satu Alasan gue bilang All new dari NJS ZX1R GT Karena untuk dari segi look Ini semuanya Tampak baru Tampak fresh Dan tampak Lebih proper Kita bahas dulu Dari lekukan Si helm NJS ZX1R ini Untuk dari lekukan Disini Hanya ada lekukan-lekukan Tipis Yang gak terlalu Bener-bener Dalem ya Berbeda halnya Dengan ZX1R Pendahulunya Disini Tampak lebih kalem Untuk dari segi Lekukannya guys Tapi jujur Gue suka banget Untuk dari lekukannya Gak tajam Gak dalem Tapi ngebuat si helm Ini Manis Dilihatnya ya guys Karena dengan sedikit Lakukan aja Ngebuat si helm Ini manis Dilihatnya Apalagi disini Untuk di bagian Ventilasi Dibalut dengan Dua buah Model ventilasi Yang berbeda Dibanding seri sebelumnya Untuk ventilasi Bagian atasnya itu Tersedia di bagian Kiri dan kanan Dan ini Untuk pengaplikasian Ventilasinya Jauh lebih smooth Dibanding ZX-1R Pendahulunya Jadi Mungkin ya Ini adalah Penyempurna Dari seri ZX-1 Ralat gue Kalau gue salah Tapi gue ngomong Berdasarkan Apa yang gue nilai Dibanding Seri ZX-1 Sebelumnya Jadi untuk Di bagian Ventilasinya Tadi sudah kita bahas Lebih proper Dan langsung Kita bahas Ke bagian Belakang Dari si helm NJS ZX-1R Untuk dari bagian Belakang NJS ZX-1R Ini hadir Dengan model Spoiler Terbaru Itulah Alasannya All new Wajib disematkan Dari helm ZX-1R Gt ini Karena untuk Dari spoilernya Ini modelnya Terbaru Berbeda dari ZX-1 dan ZX-1R Sebelumnya Dan untuk Dari segi Spoilernya Ini proper Banget Build quality Nggak ada Bekas lem Lemnya Meleber Ada beberapa Helm Yang di bagian Spoilernya Ada lem-lem Yang masih Meleber Disini Oke Mantap Dan Nggak lupa Di bagian Bawah Spoiler Sudah Tersedia Exhause Disini Ada yang Model Jaring Kiri Dan Kanan Dan Disini Ada yang Model Kayak Knallpot Gini Guys Bolongnya Gede Untuk dari Sugi sirkulasi Udara Keluarnya Bakalan Plong Karena Disini Bolongannya Gede 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 Kalau Dilihat Gorong Gorong Tapi Ini Oke Bikin Ornamennya Jadi Lebih Manis Di bagian Spoilernya Balutan Warna Hitam Jadi Nggak Polos Spoilernya Warnanya Grey Jadi Ada Balutan Warna Hitam Dari Si Bolong Bolongan Ini Namanya Gue Kurang Tahu Dan Disini Ada Tulisan NJS ZX1 RGT Untuk Dari Segi Bobot 1550 Untuk NJS ZX1 RGT Dan Nggak Lupa Disini Ada Stiker Hologram NJS Original Product Untuk Di bagian Luar Sepertinya Sudah Cukup Kita Lanjut Sekarang Ke Bagian Viser Nah Di Bagian Viser Ini Salah Satu Yang Benar Benar 10 Jempol Gua Acungin Semuanya Guys Untuk Viser ZX1 RG ini Dia Hadir Untuk Viser Light Smoke Tapi Dia Lebih Sedikit Gelap Dibanding Light Smoke NJS Pada Tipe Tipe Sebelumnya Dan Nggak Lupa Untuk Dari Segi Build Quality Ini Viser Good Jadi Kemarin Sempat Ada Customer Datang Ketoko Buat Minta Pasangin Pinlock Dan Disitu First Impression Gua Waktu Melihat Si Helm NJS ZX1 RGT Disitu Gua Sedikit Amaze Karena Dari Segi Visernya Ini Mantap Banget Tebal Dibanding NJS ZX1 Series Yang Sebelumnya Jadi Untuk Di Bagian Viser Dia Terbaru Dan Untuk Mekanisme Viser Lock Disini Model Terbaru Jadi Dia Harus Sedikit Ditekan Dulu Baru Dia Bisa Angkat Kalau Nggak Dipush Ini Bakalan Tetep Kunci Pas Awal Adakah Summer Datang Pasang Pinlock Itu Jadi Gua Udah Langsung Buka Si Visernya Dan Gua Udah Paham Mekanisme Ratchet Dan Model Ratchet Ini Dia Model Ratchet Yang Terbaru Dan Untuk Mekanisme Visernya Disini Good Untuk Build Quality Ratchet Dibanding Seri NJS ZX1 Seri Sebelumnya Dan Untuk Dari Segi Visor Ini Benar Benar Jauh Improvement Ini Benar Benar Berasa Di Bagian Visor Pastinya Dan Untuk Di Bagian Ventilasi Atau Mode Ventilasinya Ini Dia Berbeda Dengan Seri NJS Sebelumnya Untuk Mode Ventilasinya Disini Lebih Bagus ZX1 Seri Sebelumnya Ini Gua Suka Dan Di Bagian Mode Ventilasi Disini Ada Untuk Si Pasang Holder Action Cam Jadi Di Bagian Sini Nanti Dipasangnya Jadi Tinggal Dicongkel Aja Tinggal Dipasang Aja Si Holder Ke Helm Dengan Kunci L Nanti Dia Sudah Dapat Kunci L Nah Untuk Di Bagian Luar Sepertinya Sudah Langsung Kita Bertekstur Halus Bertekstur Dalam Artian Ini Halus Seperti Blue Dru Dan Disini Nggak Lupa Finishing Leather Leather Masih Ada Nggak Dihilangkan Disi Bagian Busa ZX1R Dan Disini Sudah Tersedia Emergency Quick Release Di Bagian Busa Lalu Untuk Di Bagian Sistem Penguncinya Yang Double Diring Ini Talinya Disini Keliatannya Lebih Proper Bukan Keliatannya Karena Gue Udah Rasain Lebih Bagus Dibanding NJS ZX1 Series Sebelumnya Ini Mantep Banget NJS Bukan Cuma Sekedar Gimic Cuma Sekedar Ada Holder Action Cam Tapi Ini Barangnya Beneran Bagus Dan Ini Mantep Untuk Dari Segi Kualitas Busanya Tapi Gue Nggak Tahu Nih Kedepannya Kalau Misalkan Yang Blue Dru Gini Biasanya Yang Model Kaya Blue Dru Gini Kalau Si Bulu Yang Yang Halus Ini Sudah Hilang Dia Teksturnya Agak Sedikit Mengeras Biasanya Bisa Jadi Kayak Sejadah Sejadah Juga Teksturnya Gini Tapi Mudah Mudahan Untuk Si Kain Ini Walaupun Nanti Sudah Dipahkan Untuk Si Bulu Halus Sudah Hilang Dia Nggak Ngeluarin Tekstur Kasar Mudah Mudahan Tapi Disini Gue Udah Udah Uplos Untuk NJS Karena Untuk Dari Segi Bagian Interior Ini Dirombak Habis Habisan Nah Ini Juga Tadi Yang Gue Bahas Cinggart Nggak Dipasang Disini Belum Terpasang Cinggart Jadi Belum Ada Cinggart Jadi Tinggal Kalian Pasang Aja Nggak Usah Kalian Pusing Cinggart Nggak Ada Ini Tinggal Kalian Pasang Ini Mantap Untuk Di Harga Under 1 Juta Untuk Tampilan Interior Yang Seperti Ini Ini Mantap Detail Detailnya Ini Semuanya Mantap Sebenernya Gue Mau Pitting Untuk Helm NJS ZX1 RGT Sayangnya Ini Yang Masuk Itu Ukuran XL Tapi Gue Udah Coba Untuk Yang Sesuai Fitment Gue Yaitu Size L Untuk Dari Segi Fitment Bener Banget Berasa Ini Bukan Sengedar Gue Ngomong Belaka Tapi Gue Emang Udah Bener Coba Jadi Kita Masuk Ada Beberapa Peace Tapi Ini Tinggal Satu Yang Lainnya Udah Sold Out Belum Sempat Bikin Video Udah Laku Ini Sisa Ukuran XL Untuk Dari Segi Fitment Yang Gue Rasa Kemari Pas Pitting Helm NJS ZX1 RGT Ini Untuk Dari Tekstur Busanya Beneran Halus Dan Masalah Kopong Di Dalam Itu Sudah Teratasi Disini Gak Kayak Seri NJS ZX1 Lainnya Yang Untuk Dari Segi Fitment Gak Ada Masalah Dan Ini Enak Banget Approved Banget Buat Kalian Yang Mau Beli Dan Ini Worth It Buat Kalian Beli Kualitasnya Mantap Segi Fitment Mantap Dan Untuk Dari Bonus Ini Wah Wah Ya Karena Ini Banyak Banget Bonus Bonus Kalian Gak Perlu Nambahin Budget Lagi Buat Beli Ini Buat Itu Sudah Disediakan Semuanya Oleh Pihak NJS Dan Untuk Pihak NJS Terima Kasih Sudah Hadirkan Produk Sekompeks Ini Dengan Semua Perintilan Perintilannya Yang Berguna Banget Bagi Kita Para Pengguna Helm Tapi Mudah Mudahan Ini Barangnya Gak Susah Bang Mudah Mudah Ada Pihak NJS Yang Lihat Barangnya Jangan Sampai Susah Untuk Alokasi Ke Tokoh Tokonya Karena Harusnya Produk Sebagus Ini Produknya Udah Bagus Alokasinya Harus Lebih Bagus Karena PC Harus Semua Orang Ngerasain Bahwa Helm NJS ZX One RGT Ini Bener Bener Mantap Dan Untuk Kualitasnya Jauh Lebih Bagus Dibanding Seri Sebelumnya Jadi Seperti Itu Mungkin Pendapat Dari Gua Untuk Helm NJS ZX One RGT Ini Nanti Kalau Kalian Penasaran Kita In-prem In-prem Jadi Kalian Bisa Tonton Nanti Di Video Selanjutnya Dan Buat Teman Teman Yang Udah Nonton Videonya Sampai Selesai Gua Ucapkan Terima Kasih Banyak Dan Mungkin Dari Kalian Udah Banyak Yang Punya Helm Ini Coba Dikasih Donk Review Di Kolom Komentar Biar Gua Tahu Pendapat Kalian Soal Helm Ini Mungkin Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Pembahasannya Udah Cukup Kalo Kalian Ada Yang Ngerasa Ada Yang Salah Dari Omongan Gua Coba Diralat Di Kolom Komentar Dan Kalo Kalian Mau Dibuatkan Video Selanjutnya Digaskin Di Typing Di Kolom Komentar Gua Rian Rian Pamin Tundur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye